Naga Beracun Jilid 27 Atau, kalau ada manusia dilahirkan di tempat di mana belum ada peradaban, belum ada pengertian tentang wahyu dinamakan agama, tetap saja manusia memiliki kesadaran akan adanya kekuatan yang berada di luar batas kemampuannya. Manusia, dari pengalamannya, akan mengakui adanya kekuasaan yang lebih tinggi, di luar jangkauan akal pikiran manusia, kekuasaan yang akan menghukum manusia melalui bencana alam dan sebagainya. Sampai lama hanglan termenung di tempat persembunyiannya. Sekarang ia mengerti mengapa ayahnya selama ini nampak murung dan tidak bergeirah. Kiranya ayahnya sedang bingung memikirkan keadaan kerajaannya, keadaan keluarganya. Para pangeran, kakak-kakaknya, agaknya tidak membuat hati ayahnya menjadi senang. Dua orang kakaknya telah dihukum buang karena saling bermusuhan memperebutkan kekuasaan, berlomba ingin dipilih menjadi putra mahkota. Dan pangeran Lici atau Lihong, kakaknya yang kini berusia 20 tahun itu, agaknya juga tidak memuaskan hati ayahnya. Dan ia pun tidak merasa heran. Kakaknya itu, pangeran Lici, adalah seorang pangeran yang baik hati, lembut dan ramah, juga sedikit pun tidak pernah memperlihatkan keinginannya untuk menjadi pangeran mahkota. Akan tetapi dia pun malas belajar silat atau sastra. Kegemarannya hanya bermain-main, bersenang-senang, dan suka sekali bergaul dengan para dayang dan selir seribah ginda. Baik hati dan lembut, namun kurang semangat. Dan bahkan agak bodoh, tidak memiliki pendirian tegas dan tidak jantan. Orang seperti kakaknya itu, bagaimana mungkin dapat menggantikan ayahnya yang bijaksana, adil, keras dan tegas sebagai kaisar. Kedua kakaknya yang lain lebih bersemangat, juga gagah, akan tetapi semangatnya begitu berlebihan, sehingga ambisi mereka terlalu besar. Mereka tidak segan untuk saling berebutan agar dapat menjadi pangeran mahkota, menimbulkan kerusuhan bahkan tidak segan menentang ayah sendiri sehingga akhirnya mereka dihukum buang. Hanglan keluar dari tempat persembunyiannya dan berjalan-jalan di dalam taman menuju ke hutan kecil yang menembus ke istana bagian puteri. Ia merasa lelah sehabis berlatih silat tadi, ingin mandi segar lalu serapan. Akan tetapi tiba-tiba ia menyelingap lagi, bersembunyi di balik semak bunga yang lebat, dan mengintai. Ia melihat kakaknya, pangeran lici, sedang berjalan dengan santai, bergandeng tangan dengan seorang dayang yang amat cantik manis. Ia mengenal dayang itu sebagai dayang baru yang didesas-desuskan menjadi kekasih ayahnya. Dayang itu bernama Bu Cong, akan tetapi setelah menjadi kekasih kaisar, diberi nama indah Mei Ling. Bu Mei Ling. Wanita cantik jelita yang masih muda setal, bahkan masih kekanak-kanakan, berusia 17 tahun, nampak mesra sekali dengan kakaknya, pangeran lici. Mereka jalan bergan dengan tangan sambil bercakap-cakap, sikap mereka seperti dua orang anak-anak yang sedang bermain main. Mereka berjalan menuju ke sebuah pagoda kecil di sudut taman dan di sana mereka bermain, berlarian saling kejar seperti dua orang kanak-kanak. Hang Lan merasa hatinya panas bukan main. Sungguh keterlaluan sekali. Menjadi kekasih ayahnya, sekarang bermesraan dengan putera ayahnya, wanita macam apa itu. Dan ia pun seselkan sikap kakaknya. Begitu metukeran jangkah kakaknya sehingga dia berani bermain gila dengan kekasih ayahnya, yang biarpun belum resmi, dapat dibilang ibu tirinya juga. Hang Lan ingin keluar dari tempat sembunyinya dan ingin langsung saja menemui kakaknya dan menegurnya, akan tetapi belum sampai ia bangkit, ia sudah menyusup kembali ketika melihat dua orang menyelinap dari balik batang pohon besar. Mereka adalah Taikam, laki-laki kebiri, atau Sida-Sida, Kasim, bertubuh gendut dan seorang wanita yang melihat pakaiannya tentulah seorang pelayan. Melihat gerakan mereka, jelas bahwa keduanya memiliki kegesitan dan ketangkasan. Hang Lan mengenal wanita berusia tiga puluhan tahun itu, maka ia menduga bahwa wanita itu tentulah seorang pelayan di luar keputrian, mungkin pelayan seorang pangeran tua, yaitu para saudara dari Kaisar yang banyak tinggal di lingkungan istana. Sikap mereka mencurigakan karena mereka tadi juga melakukan pengintaian terhadap pangeran Lici dan Dayang Bumeling itu. Dan agaknya mereka sudah lebih dahulu mengintai, karena dia tadi tidak melihat gerakan mereka. Kini keduanya melangkah dan kebetulan berhenti tak. Jauh dari tempat ia bersembunyi, sehingga dapat mendengarkan percakapan mereka. Lihat itu, pangeran selemah itu, sungguh tidak menguntungkan kalau kelak menjadi kaisar, kata sida-sida itu yang dikenal Hang Lan sebagai seorang di antara pelayan di istana bagian puteri. Karena itu, pangeran Li Sengcun hendak membimbingnya. Di bawah bimbingan yang mulia pangeran Li Sengcun, tentu pemerintahan akan menjadi kuat dan baik sekali. Sudahlah, kita tahu betapa lemahnya pangeran Lici, tidak perlu dibicarakan lagi. Yang penting, aku diutus untuk minta penjelasan yang meyakinkan, malam ini Baginda akan bermalam di kamar mana masih sepagi ini, bagaimana dapat ditentukan? Paya sanya, nanti sehabis makan malam, Sri Baginda akan menentukan pilihannya di antara selir dan dayang, bagaimana dengan dayang baru yang kabarnya menjadi kekasih beliau itu. Wanita itu menunjuk ke arah pagoda di mana tadi pangeran Lici dan dayang bumeling bermain main. Agaknya Sri Baginda kini mulai melupakannya dan lihat saja, ia sudah mulai bermain gila dengan pangeran mahkota, wanita itu yang akan pertama-tama menerima hukuman mati kalau rencana majikanku berhasil. Kalau begitu, malam nanti aku akan datang lagi untuk minta berita terakhir darimu. Pangeran Li Sengcun sudah mempersiapkan segalanya, katakana saja di mana malam ini Sri Baginda. Bermalam dan tengah malam nanti segalanya akan beres, suara wanita itu terdengar dingin. Tapi, aku, aku takut terbawa-bawa, taikam itu berkata dengan suara agak gemetar. Bodoh kamu! Apalah yang perlu ditakuti dan siapa akan menyangka bahwa engkau terlibat dalam urusan pembunuhan ini? Bagaimanapun juga, engkau sudah terlibat dan sekali aku membuka mulut, engkau akan ditangkap. Pehaha, oh haha, jangan begitu, kalau begitu, laksanakan baik-baik semua perintah ini, dan malam nanti aku harus sudah dapat mengetahui di mana malam ini Sri Baginda tidur. Setelah berkata demikian, dua orang itu berpisah dan pergi meninggalkan taman. Hanglan tertegun dan sampai lama termenung, tidak begitu mengerti apa sesungguhnya yang direncanakan dua orang itu tadi. Yang jelas, mereka merencanakan sesuatu. Mereka ingin tahu di mana malam ini ayahnya bermalam, di kamar mana dan dengan selir yang mana. Dan yang membuat ia merasa ngeri adalah ucapan wanita tadi yang menyebut tentang pembunuhan. Siapa yang akan dibunuh dan mengapa? Ketika melihat kakaknya, pangeran lici nampak kembali bergandeng tangan dengan bumeling, Hanglan mengerutkan alisnya. Sungguh tidak pantas. Ia merasa penasaran dan marah, lalu keluar dari balik semak dan langsung saja ia melangkah dan menyongsong kakaknya. Melihat munculnya Hanglan, dua orang muda yang agaknya dimabok cinta itu saling melepaskan gan dengan tangan mereka dan bumeling menekuk kedua lututnya sambil memberi hormat. Bagaimanapun juga, ia masih berkedudukan sebagai Dayang, dan gadis di depan adalah Puteri Kaisar. Cuon Puteri, katanya dengan suara yang merdu. Hanglan mengerutkan alisnya. Ia tidak dapat menyalahkan Dayang itu karena ia tahu benar bagaimana kedudukan seorang Dayang di istana. Seolah seorang gadis Dayang tidak kuasa atas dirinya sendiri lagi, harus patuh dan taat diperlakukan bagaimanapun oleh Kaisar dan keluarganya. Kalau Kaisar atau Pangeran menghendaki dirinya, tak seorang Dayang pun berani menolak atau membantah, karena itu berarti hukuman mati. Ketidaksenangan hatinya lebih diarahkan kepada kakaknya. Engkau pergilah, aku hendak bicara berdua dengan kanda Pangeran, katanya ketus. Dayang itu memberi hormat lalu pergi dengan patuh. Setelah Dayang pergi, baru Hanglan berani mengeluarkan sikap kemarahannya kepada Pangeran Lici. Kakanda Pangeran, sungguh tidak pantas yang kau lakukan ini Pangeran Lici mengerutkan alisnya, memandang kepada adiknya dengan pandang mati merah. Lanlan, apa yang kau maksudkan dengan kata-kata teguran yang tidak pada tempatnya ini dia marah dan heran sekali mengapa adiknya ini berani menegurnya seperti itu. Kakanda Pangeran, pantaskah pergaulanmu yang terlalu akrab dengan Dayang itu? Apakah kakanda pura-pura tidak tahu bahwa ia itu merupakan Dayang kesayangan ayah, dan biarpun belum resmi, ia telah menjadi kekasih dan calon selirayah? Berarti, ia adalah ibu tiri kita. Dan kakanda masih bergaul demikian mesranya, seperti sepasang kekasih saja. Bagaimana kalau sampai ayah mengetahui akan hubungan itu? Sungguh tidak pantas sekali, wajah Pangeran itu berubah merah sekali dia memandang kepada adiknya dengan sepasang metu berapi-api. Hanglan Pangeran itu menudingkan telunjuknya kepadanya. Agaknya sikap menyayang dan baikku terhadapmu selama ini membuat engkau menjadi keras kepala, maja dan kurang ajar. Engkau anak kecil tahu apa, berani mencampuri urusan pribadiku kakanda Pangeran, aku bersikap begini demi kebaikanmu sendiri. Aku tidak ingin melihat engkau dimarahi ayah Anda seri bagi Anda cukup. Engkau tidak berhak bicara tentang urusan pribadiku kakanda, kenapa tidak berhak? Bukankah aku ini adikmu pula, satu ayah walau berlainan ibu aku berhak, cukup. Engkau memang tidak mengenal budi. Semestinya, sikapku yang menganggapmu seperti adik sendiri kau balas dengan bantuan agar aku dapat selalu berdekatan dengan wanita yang kucinta tanpa gangguan. Bukan sebaliknya engkau malah menentang dan mencela aku. Hanglan terbelalak. Kakanda Pangeran. Apa yang kau maksudkan? Tentu saja engkau harus menganggap aku sebagai adik sendiri karena memang aku ini adikmu, satu darah, satu marga. Kita sama-sama anak dari seri baginda, ayah kita hem, andai kataku simpan juga rahasiamu, suatu saat engkau pasti akan mendengar juga dari orang lain. Yang keterlaluan adalah ibumu, kenapa ia tidak memberitahu secara terus terang saja bahwa engkau bukan putri kandung ayah? Bahwa antara kita berdua sama sekali tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga, bahkan sebetulnya engkau tidak berhak memakai si, marga, li wajah Hanglan menjadi pucat sekali. Ia memandang kepada Pangeran itu dengan metel, terbelalak. Andai kata yang berkata demikian itu orang lain, tentu sudah diterjang dan dihantamnya orang itu. Akan tetapi yang bicara adalah Pangeran Lici, kakaknya yang biasanya bersikap ramah dan baik kepadanya, menyayangnya dan baru sekarang nampak marah karena merasa terganggu kesenangan pribadinya tadi. Akan tetapi, apa yang didengarnya dari ucapan Pangeran itu bagaikan pedang menusuk jantungnya. Ia bukan putri kandung kaisar. Bagaikan disambar halilintar rasanya dan dia pun membalikan tubuhnya lalu lari seperti terbang meninggalkan taman itu, memasuki istana mencari ibunya. Melihat akibat ucapannya. Pangeran Lici menghela nafas panjang dan menggeleng kepalanya. Kasihan Hang Lan, akan tetapi sekali. Waktu ia pasti akan mendengar juga. Ibunya harus berterus terang kepadanya, ia anak baik. Sementara itu, Hang Lan menahan diri agar tidak sampai menangis walau hatinya terasa resah bukan main. Kalau bukan Pangeran Lici yang bicara, mungkin ia tidak akan percaya sama sekali. Akan tetapi ia tahu benar bahwa Pangeran itu adalah seorang yang tidak dapat berbohong, bahkan terlalu jujur sehingga kadang nampak bodoh sekali. Ia harus mencari ibunya, ia harus bertanya dan memaksa ibunya untuk berterus terang. Kuahbilan terkejut sekali melihat kemunculan puterinya yang meloncat begitu saja ke dalam kamarnya dengan muka pucat, matanya mencorong aneh. Lan Lan Ibu, Ibu harus mengatakan terus terang kata gadis itu terengah-engah, seolah napasnya menjadi sesak-saking tegang hatinya. Benarkah bahwa aku bukan putri kandung seribaginda kasar? Benarkah itu, Ibu wajah kuahbilan juga berubah. Ia nampak terkejut, lalu menghela napas panjang. Hal seperti ini memang sudah ia khawatirkan akan terjadi setiap waktu. Terlalu banyak orang istana mengetahui bahwa ketika ia bekerja sebagai komandan pasukan pengawal pribadi kaisar, sejak kaisar masih pangeran, ia telah membawa seorang puteri, yaitu Hang Lan dan ketika ia menjadi selir, anak itu diaku sebagai puteri kaisar. Biarpun ia sudah menduga sekali waktu hal ini akan terjadi, yaitu bahwa Hang Lan pasti akan mendengar. Rahasia itu, ketika Hang Lan menuntut agar ia berterus terang, ia merasa gelisah dan berat sekali. Lan Lan, siapakah yang mengatakan hal bohong itu kepadamu? Ia mencoba untuk menyangkal. Yang memberitahu adalah kakanda pangeran lici, Ibu, kata gadis itu, matanya tak berkedip menatap wajah ibunya. Tapi, dia biasa bersikap amat baik kepadamu, kepada kita. Kenapa sekarang tiba-tiba dia bicara seperti itu kuah bi ilan termangu, seperti bicara kepada diri sendiri? Aku memergoki dia sedang bermesraan dengan dayang yang menjadi kekasih ayah seperti didesas-desuskan orang, yang bernama Bu Mailing itu, Bu. Aku menegur kakanda pangeran dan dia marah lalu mengatakan bahwa aku tidak perlu mencampuri urusan pribadinya karena aku bukan adiknya, aku bukan putri ayah, melainkan orang lain. Benarkah ini, Ibu? Aku sudah dewasa, bukan anak kecil lagi Ibu. Aku dapat menerima kenyataan yang paling pahit sekalipun. Kalau benar demikian, katakanlah, Ibu. Aku ingin mendengarnya dari mulut Ibu sendiri, kuabilan menghela nafas panjang. Ayah, betapa buruk nasib Sri Baginda. Seorang yang bijaksana seperti beliau, dikelilingi orang-orang yang palsu dan merupakan musuh-musuh dalam selimut yang berbahaya. Bahkan putra-putranya juga bukan manusia bijaksana seperti ayahnya. Entah apa akan jadinya dengan kerajaan ini gelap. Tanda petik. Ibu, jawablah pertanyaanku tadi, baik, lan-lan. Memang sudah sepatutnya engkau mengetahui keadaan dirimu sendiri. Aku belum menceritakan kepadamu karena ingin menunggu sampai engkau dewasa. Setelah melihat engkau dewasa, timbul rasa ibah di hatiku, maka aku masih bimbang untuk menceritakannya kepadamu. Takut kalau engkau kecewa. Enah, terus terang saja, ketika ibumu ini masuk ke istana ini sebagai seorang selir Sri Baginda, engkau sudah ikut bersamaku sebagai seorang anak berusia dua tahun. Engkau memang bukan keturunan Sri Baginda, melainkan orang lain sama sekali. Akan tetapi, Sri Baginda dengan baik dan bijaksana, engkau diaku sebagai putri beliau sendiri dan engkau melihat sendiri sikapnya kepadamu tidak ada bedanya dengan sikapnya terhadap putra putri beliau yang lain. Hang Lan menundukkan mukanya. Ia merasa terpukul sekali. Kenyataan ini sungguh mengejutkan namun pukulan ini tidaklah demikian dasyat, karena telah dikurangi oleh pemberitahuan pangeran tadi. Engkau, kecewa dan bersedih, Lan Lan ibunya menghampiri dan merangkulnya. Ibu Lan Lan juga merangkul ibunya akan tetapi ia tidak menangis. Kenapa aku harus kecewa? Biarpun aku bersedih karena aku bukan anak kandung Ayahanda Sri Baginda yang kuhormati dan kusayang, akan tetapi aku tidak kecewa bahwa aku bukan keluarga Kaisar. Keluarga bengsek yang saling bermusuhan ini. Sudah lama membuatku merasa muat. Hanya Ayahanda Kaisar sajalah manusia yang bijaksana, sedangkan anggota keluarganya, Ah, sudahlah. Ibu, kalau begitu, siapakah sebenarnya Ayah kandungku? Aku ingin sekali mengetahuinya. Masih, masih hidukkah di atanya gadis itu penuh harap? Aku semakin tidak suka tinggal di istana yang penuh permusuhan dan pengkhianatan ini, Ibu. Bahkan para taikam dan dayang pun tidak dapat dipercaya, mereka melakukan persekongkolan, Eh ha ha, apa maksudmu, Lan Lan? Mengenai Ayahmu, dia masih hidup. Bersabarlah, aku sendiri yang akan mengajakmu menemuinya. Sekarang jangan tanyakan dulu tentang mereka, akan tetapi jelaskan, apa maksudmu dengan mengatakan bahwa para dayang dan taikam melakukan persekongkolan, hati Lan Lan gembira bukan main mendengar bahwa Ayah kandungnya masih hidup dan ibunya akan mengajaknya menemui Ayahnya. Ibu, sebelum aku memergoki kakanda pangeran bermesraan dengan dayang itu, aku melihat pula seorang taikam dan seorang dayang yang tidak ku kenal, mungkin dayang dari luar, pelayan seorang di antara para paman pangeran, yaitu paman pangeran Li Sencun. Mereka bicara aneh. Dayang itu minta penjelasan di mana malam ini Ayahanda pangeran akan bermalam, dan minta keputusan malam nanti untuk menerima kabar dari taikam itu, Hang Lan lalu menceritakan. Semua yang didengarnya dari percakapan kedua orang itu. Lan Lan mengerutkan alisnya. Hem, benar-benar merupakan peristiwa yang patut dicurigai. Aku yakin bahwa pangeran Li Sencun sedang merencanakan suatu niat yang busuk terhadap Sri Baginda. Ibu, aku tidak mau terseret ke dalam persaingan dan permusuhan, ke dalam perebutan kekuasaan di dalam keluarga ini. Aku kini merasa lega bahwa aku bukanlah anggota keluarga yang buruk ini. Biarlah mereka saling bermusuhan, saling memperebutkan kekuasaan. Aku akan pergi dari istana, aku akan ikut tayah kandungku. Hus, Lan Lan, tidak malukah yang kau bicara seperti itu? Ingat, kita hidup di sini sejak kau kecil, diperlakukan dengan baik sekali oleh Sri Baginda. Memang ayah anda kaisar baik sekali, akan tetapi keluarga yang lain. Lan Lan, tidakkah kakak anda permaisuri juga amat bijaksana dan baik budi terhadap kita? Beliau juga seorang wanita yang berbudi dan bijaksana. Itu pun benar, ibu. Akan tetapi keluarga yang lain sudahlah. Kalau engkau mengakui bahwa Sri Baginda amat baik kepada kita, bagaimana kita dapat tinggal diam saja melihat beliau diancam keselamatannya? Engkau boleh jadi akan tega tinggal diam setelah mengetahui bahwa engkau bukan putrinya, bukan apa-apanya. Akan tetapi. Aku, ingat, ibumu ini adalah istrinya, selirnya dan ibu amat mencintanya. Lan Lan Hong Lan terkejut. Ucapan ibunya ini menyadarkannya. Ibunya mencinta kaisar. Tentu saja. Bukankah kaisar suami ibunya? Akan tetapi ayah kandungnya? Masih hidup. Lalu kenapa ibunya berpisah dari ayahnya? Akan tetapi, mendengar ucapan ibunya bahwa keselamatan kaisar terancam. Hang Lan mengesampingkan semua pertanyaan hatinya itu. Ibu, bagaimana mungkin ayah anda kaisar terancam? Keselamatan. Lupakah engkau akan pertemuan kasak kusuk antara dayang dari Pangeran Li Sengcun dan Taikam itu? Mereka pasti merencanakan sesuatu dan mudah diduga bahwa tentu Pangeran Li Sengcun yang mendalanginya. Entah apa yang akan terjadi, akan tetapi jelas, malam ini keselamatan Sri Baginda Kaisar terancam. Hatiku merasa tidak enak sekali, kalau begitu, kita tangkap saja Taikam itu dan paksa dia mengaku, kata Hang Lan. Jangan, itu tidak bijaksana. Kalau tidak menyangkal, lalu apa buktinya? Jangan-jangan kita akan dituduh membuat kekacauan dan hendak memburukan nama Pangeran Li Sengcun, Hang Lan menjadi bingung. Lalu, apa yang dapat kita lakukan, ibu kita harus dapat menangkap basah perbuatan mereka sehingga ada bukti. Mulai saat ini sampai, nanti, engkau amat silah gerak-gerik Taikam itu, sedangkan aku akan mengamati dan mengawal Sri Baginda Kaisar secara diam-diam. Kita membagi tugas. Ingat, Lan Lan. Aku harus melakukan ini untuk melindungi suami yang ku cinta, sedangkan engkau harus melakukan tugas ini dengan sebaiknya untuk membalas budi kebaikan Sri Baginda yang selama ini dilimpahkan kepadamu. Hang Lan mengangguk. Dan ibu berjanji bahwa sesudah urusan ini lewat, ibu akan mengajak aku menemui ayah kandungku benar, aku berjanji terima kasih, ibu, kata gadis itu dengan wajah berseri. Nah, kita membagi tugas, aku akan mengamati Taikam gendut itu sampai malam nanti. Aku pun ingin sekali mengetahui kelanjutan dari perkara yang penuh rahasia ini, Hang Lan bangkit hendak meninggalkan ibunya. Lan Lan, engkau, berhati-hati lah kenapa, hatiku merasa tidak enak. Entah. Hang Lan tersenyum. Entah mengapa, hatinya terasa ringan sekarang. Tadinya ia memang terkejut dan tersah mendengar bahwa ia bukan puteri kandung kaisar, padahal, ia amat menyayang ayahnya itu. Akan tetapi sekarang, setelah ia mendapatkan kepastian dari ibunya, dan bahwa ayah kandungnya masih hidup dan ia akan diajak ibunya menemui ayah kandungnya, hatinya terasa ringan, apalagi kalau ia ingat bahwa ia bukan anggota keluarga istana yang selalu saling bermusuhan itu. Ia akan seratus kali lebih senang berada di luar istana, bebas lepas seperti burung di udara, tidak terkurung dalam isana bagaikan seekor burung dalam sangkar maso-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Siapakah pangeran Li Sencun? Dia masih adik tiri kaisar Teng Tai Chung, seorang di antara para pangeran saudara kaisar yang tidak terbunuh ketika terjadi perebutan kekuasaan pada waktu pangeran Li Si Bin menggantikan ayahnya, kaisar Teng Kao Chu, menjadi kaisar Teng Tai Chung. Namanya saja pangeran Li Seng Cun Tunduk dan Taat kepada kakaknya yang kini telah menjadi kaisar dan sejak muda dia bekerja membantu pemerintahan kakaknya sebagai seorang pengurus harta kekayaan istana. Karena dia selalu bersikap setia dan taat, maka kaisar mempercayainya. Juga para pejabat tinggi lainnya menganggapnya sebagai seorang pangeran yang baik dan setia. Walaupun ketika muda dauluk pernah pula dia terseret ke dalam persaingan dan perebutan kekuasaan, namun setelah banyak pangeran terbunuh dalam perebutan itu, tidak ada yang mampu mengalahkan pangeran Li Si Bin. Pangeran Li Seng Cun ini minta ampun kepada kakaknya dan berjanji akan setia kepada kakaknya. Dan memang, telah belasan tahun lewat dan pangeran ini nampak taat dan setia, bekerja dengan baiknya. Juga sikapnya terhadap para pejabat tinggi lainnya baik dan ramah sehingga dia terkenal dan disukai. Menundukkan seseorang dengan kekerasan takkan mendatangkan kedamaian. Memang orang yang telah dikalahkan, menjadi takut dan tidak memperlihatkan perlawanan. Namun, semua ketaatannya itu hanya diperlihatkan di luar saja, karena takut dan merasa kalah kuat. Sekali waktu, kalau kesempatan terbuka dan dia merasa kuat, dia akan melakukan perlawanan lagi, bahkan lebih bersungguh-sungguh karena diperkuat oleh dendam dan sakit hati. Akan berbeda hasil dan akibatnya kalau seseorang ditundukan dengan kelembutan dan kebijaksanaan, sehingga dia akan menyadari kesalahan sendiri dan mengubah jalan hidupnya, tidak akan mengandung dendam seperti orang ditundukan dengan kekerasan. Demikian pula dengan pangeran Li Sengcun. Biarpun pada lahirnya dia nampak jinek dan setia, namun api dendam masih belum pernah padam di dalam lubuk hatinya. Kesempatan itu terbuka baginya ketika dia berhasil mendekati pangeran Li Chiang menjadi putra mahkota. Dia melihat betapa pangeran, keponakannya ini adalah seorang pemuda yang lemah dan mudah dipengaruhi, dan karena dia bersikap manis dan lembut, pangeran ini dapat dipengaruhinya dan amat menghormati paman yang baik budi dan selalu bersikap membelahnya ini. Pangeran Li Sengcun melihat kesempatan baik kalau pangeran Li Chi dapat naik tahta dan menggantikan ayahnya menjadi kaisar, TNPU dia dapat menguasai kaisar muda itu dan dapat menonjolkan diri dan membujuk pangeran Li Chi untuk mengangkatnya sebagai penasehat atau perdana menteri. Dan kalau hal ini terjadi, sama saja dengan dia yang menjadi penguasa tertinggi. Dan pangeran Li Chi tentu akan menurut saja apa yang dikatakannya. Akan tetapi, untuk membuat itu menjadi kenyataan, satu-satunya halangan adalah kaisar. Kakaknya yang menjadi kaisar itu haruslah disingkirkan lebih dulu, dan satu-satunya jalan hanyalah membunuhnya. Kalau kaisar sudah tidak ada dan pangeran Li Chi menjadi kaisar, kemudian dia yang menjadi perdana menteri, mudah saja menyingkirkan halangan-halangan lain, yaitu mereka yang tidak menyukni pangeran Li Chi atau mereka yang setia kepada kaisar Teng Tai Chung. Akan tetapi, pangeran Li Seng Chun bukan orang yang ceroboh. Sudah belasan tahun dia memendam sakit hati, maka dia tidak akan tergesa-gesa dan ceroboh melaksanakan niatnya. Dia harus yakin akan berhasil sebelum bertindak. Dia tahu betapa lihainya kakaknya yang menjadi kaisar itu. Sukar dicari orang yang akan mampu menandingi kelihayan ilmu silat kaisar Teng Tai Chung. Dahulu, ketika masih menjadi pangeran Li Si Bin, namanya terkenal di dunia Kang Oung sebagai seorang pangeran yang amat lihai sehingga tidak mengherankan kalau dia berhasil merobohkan dinasti Sui dan mendirikan dinasti Teng. Pangeran Li Seng Chun maklum bahwa untuk melakukan usaha pembunuhan itu, dia harus dapat menemukan seorang yang benar-benar sakti dan amat tinggi ilmu silatnya melebih kelihayan kaisar sendiri. Dan pada suatu hari, saat yang dinantinantikan pangeran Li Seng Chun tiba. Siang hari itu, keluarga kakaknya, juga seorang pangeran yang bertugas sebagai hakim di kota Lok Yang, datang berkunjung. Begitu bertemu dengan adik iparnya, istri pangeran Li Tung yang menjadi hakim di Lok Yang itu, menyerahkan surat suaminya kepada pangeran Li Seng Chun. Dalam surat itu, pangeran Li Tung menyatakan bahwa dua orang yang mengawal keluarganya adalah orang-orang yang berilmu tinggi, yang bahkan dipuji dan dipercaya oleh Hek Isien Kai. Keterangan ini ditambah lagi oleh Nyonya Li Tung bahwa di sepanjang perjalanan, ia sekeluarga merasa aman. Memang ada tiga kali gangguan, yaitu serombongan perampok yang hendak mengganggu, namun dalam waktu singkat saja, para perampok dihajar cerai berai oleh dua orang muda yang mengawalnya. Dan di dalam suratnya, pangeran Li Tung yang menjadi hakim itu menganjurkan pada adiknya agar suka menerima dan memberi pekerjaan kepada dua orang muda itu. Tentu saja pangeran Li Seng Chun menjadi gembira sekali dan dia cepat mengajak dua orang pengawal itu, yaitu Auling dan Desyong Ki, untuk bicara di ruangan dalam. Mulailah pangeran Li Seng Chun membujuk agar mereka berdua suka membantunya, melakukan segala perintah tanpa bertanya, dan kalau semua usahanya berhasil, mereka berdua kelak akan diberi kedudukan yang tinggi di istana. Ketika meninggalkan rumah gurunya, Siong Ki sama sekali tidak mempunyai niat untuk mencari kedudukan. Dia diberi tugas oleh Su Hu dan Su Bo nya untuk mencari Hang Lan yang dilarikan seorang wanita bernama Kua Bilan. Akan tetapi setelah bertemu Auling, dia mendengarkan penuh gairah ketika pangeran Li Seng Chun menjanjikan kedudukan panglima besar di istana kepadanya. Apalagi Auling serta merta menerima tugas apapun yang akan diberikan pangeran itu kepada mereka, maka tanpa ragu lagi Siong Ki juga menerima tanpa bertanya tugas apa yang harus dia lakukan. Watak seseorang amat dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian diperkuat oleh kebiasaan. Seseorang takkan pernah menghisap rokok kalau mula-mula ia tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Setelah dah melakukannya, maka perbuatan itu menjadi kebiasaan yang tidak dapat dilepaskan lagi. Sukarlah untuk mempertahankan diri tidak menjadi seorang penjudi kalau setiap hari dia bergaul akrab dengan para penjudi, seperti sukarnya seseorang menjaga agar tangannya tidak basah kalau setiap hari dia bermain-main air. Pengaruh lingkungan ini dapat disaksikan buktinya sejak kita kecil. Pertumbuhan seorang anak dipengaruhi lingkungannya dan kebiasaan-kebiasaannya timbul karena mengikuti contoh yang dilihatnya setiap hari dalam lingkungan hidupnya. Pangeran Li Sencun tadinya mengharapkan Hei Sin Kai untuk melaksanakan tugas rahasia yang amat berbahaya itu, yaitu melakukan pembunuhan terhadap Kaisar. Akan tetapi, bahkan seorang tokoh Kangowi yang lihai seperti Hei Sin Kai pun tidak berani melaksanakan tugas itu karena dia tahu betapa lihainya Kaisar, dan bahwa di sana terdapat banyak pengawal yang lihai. Maka, setelah menerima surat dari saudaranya di Lok Yang, surat yang mengatakan bahwa kedua orang ini dipuji oleh Hei Sin Kai, tentu saja dia percaya bahwa mereka berdua tentu memiliki ilmu kepandayan yang lebih tingkat Hei Sin Kai. Akan tetapi, dia tidak mau ceroboh. Dipanggilnya lima orang jagoan yang dia andalkan, di ujinya kepandayan desengki dan ouling, akan tetapi, dalam waktu empat lima jurus lima orang jagoannya itu roboh. Bukan main dirangnya hati Li Sencun dan dia pun memperlakukan mereka berdua seperti tamu agung atau tamu yang amat dihormati. Beberapa hari kemudian, setelah melimpahkan segala macam kemewahan dan kesenangan kepada dua orang itu, menjamu mereka dengan pesta-pesta kehormatan, dan memberi mereka pakaian-pakaian indah dan hadiah-hadiah yang serba mahal, akhirnya pangeran Li Sencun menceritakan tentang rencananya menyuruh mereka membunuh Kaisar. Tentu saja songki dan ouling terkejut bukan main mendengar bahwa mereka menerima tugas yang amat berat itu. Tapi, tapi kenapa songki berseru heran dan penasaran? Detai Hiyap, Sri Baginda ketika menduduki tahta kerajaan juga mengorbankan banyak saudaraku. Sekaranglah tiba saatnya aku membalas dendam. Atas kematian banyak kakakku dan pamanku. Kalau Kaisar tewas, maka penggantinya adalah pangeran Li Ci dan aku akan dapat mintakan kedudukan yang tinggi dan mulia untuk kalian berdua, nanti dulu, pangeran, kata ouling yang cerdik dan berpengalaman. Paduka mudah saja menugaskan kami, akan tetapi pekerjaan itu teramat berbahaya. Selain Sri Baginda sendiri seorang ahli silat yang tangguh, juga beliau tentu dikelilingi pengawal-pengawal pribadi yang lihai. Bagaimana mungkin kami berdua akan dapat melaksanakan tugas yang mustahil itu? Kalau kami gagal, atau kalau sampai ketahuan, tentu kami akan diketung pasukan pengawal dan mati konyol. Mendengar ucapan kekasihnya ini, Siongki mengangguk-angguk. Air, Oli Hiap dan Detai Hiap harap jangan khawatir. Kami telah mengatur segalanya. Sri Baginda adalah seorang Kaisar yang angkuh, tidak suka disertai pengawal karena beliau yakin akan kemampuan sendiri. Satu-satunya pengawal pribadinya adalah seorang pergawal wanita yang telah menjadi selirnya dan kini tidak lagi melakukan tugas mengawal. Kami akan memilihkan saat terbaik, dan kami yakin bahwa sekali Jiwi bertindak, dia akan dapat ditewaskan dengan mudah dalam kamar seorang di antara para selirnya. Takkan ada yang mengetahui karena sehabis melakukan tugas itu, Jiwi dapat bersembunyi di tempat tinggal kami dan tak seorang pun akan mencurigai. Tentang ilmu silat, kami sudah menguji kemampuan Jiwi dan yakin bahwa Jiwi akan mampu menewaskan Kaisar tanpa banyak kesukaran, kedua orang itu diberi waktu sehari semalam. Mula-mula, Siong Ki memang tidak setuju, akan tetapi setelah dibujuk rayu oleh Hou Ling yang melihat masa depan gemilang kalau mau menerima tugas itu, akhirnya Siong Ki hanya menyerahkan saja kepada wanita itu. Mereka tetap bersembunyi di dalam tempat tinggal Pangeran Li Sengcun yang berada di lingkungan istana, tidak diperbolehkan keluar agar jangan terlihat oleh orang luar. Sementara itu, Pangeran Li Sengcun lalu mulai melakukan penyelidikan tentang gerak-gerak kakaknya, Seng Kaisar. Dia sudah lama dapat mempengarungi dan menguasai seorang Taikam gendut, yaitu Taikam Senghu. Taikam ini dapat disogoknya dan sudah lama diam-diam menjadi semacam metu-metu dari Pangeran Li Sengcun, memberitahukan segala peristiwa yang terjadi di sekeliling diri Kaisar. Dan dengan perantaraan seorang di antara para dayangnya, dengan mudah dayang itu memasuki istana bagian puteri tanpa dicurigai para pengawal, dan dayang ini yang mengadakan hubungan dengan Taikam Senghu. Kedua orang ini dipilih karena selain mereka itu setia dan dapat dipercaya, juga keduanya cerdik dan pandai ilmu silat. Malam yang dijanjikan oleh Taikam Senghu dan dayang kepercayaan Pangeran Li Sengcun itu dingin dan gelap. Dengan langkah tenang dayang itu memasuki pintu tembusan yang menuju ke istana bagian puteri. Dua orang pengawal yang menjaga pintu itu menahannya dengan tombak mereka, akan tetapi melihat dayang itu, mereka mengenalnya sebagai dayang dari istana Pangeran Li Sengcun dan kecurigaan mereka mengendur, mereka hanya bertanya apa keperluan dayang itu malam-malam datang berkunjung. Dayang itu memperlihatkan keranjang berisi panci dan mengatakan bahwa ia diutus istri Pangeran untuk mengaturkan makanan itu kepada Permasuri. Mendengar ini, tentu saja dayang itu diperkenankan masuk dan tak seorang pun di antara penjaga yang merasa curiga karena hal seperti itu seringkali terjadi. Dayang itu sama sekali tidak tahu bahwa semenjak ia memasuki pintu tembusan itu sampai melangkah memasuki taman, ada sepasang metu yang terus membayanginya. Metu seorang taikam kurus tinggi. Mudah saja baginya tiba di dalam taman istana bagian puteri itu. Taman yang amat sunyi. Malam itu demikian dingin dan gelap, siapa yang akan meninggalkan kamar hangat dan pergi ke taman itu? Tak lama kemudian, sosok tubuh taikam sengho yang gendut memasuki taman dan dia bertemu dengan dayang itu di tempat yang sudah dijanjikan. Tidak banyak mereka bicara. Taikam itu hanya berkata dengan suara lirih. Malam ini seribaginda tidur di kamar selir keempat. Penggantian petugas ronda diadakan tepat pada tengah malam, hanya itu kata-katanya dan mereka pun berpisah. Taikam sengho berjalan. Menuju ke istana keputrian kembali, sedangkan dayang itu membuang isi panci ke dalam kolam ikan, lalu membawa panci kosong dalam keranjang, kembali keluar taman menuju ke pintu tembusan. Hanglan mendengar semua ucapan taikam tadi dengan jelas. Menurut keinginan hatinya, ia hendak menangkap dan menghajar taikam itu, akan tetapi ibunya sudah memesan agar ia mengintai saja dan tidak berbuat sesuatu. Perbuatan jahat itu haruslah diketahui, kemudian dijaga agar pelakunya dapat tertangkap basah, ada buktinya. Kalau kini ia menangkap taikam itu dan dia berkeras tidak mau mengaku, ia tidak berdaya, bahkan bisa dianggap membuat kacau dengan laporan tanpa bukti. Cepat Hanglan pergi mencari ibunya yang diam-diam melakukan perlindungan dan penjagaan terhadap Kaisar. Setelah mendengar laporan putrinya, Bilan mengerutkan alisnya. Tidak salah lagi, pasti pangeran Li Sencun merencanakan sesuatu yang busuk, pikirnya. Pangeran itu ingin mengetahui di mana malam ini Kaisar tidur, dan kapan dilakukan pertukaran penjaga. Ia tahu bahwa saat pertukaran penjaga itulah, semua penjaga berkumpul di gardu penjagaan dan tidak seorang pun penjaga melakukan perondaan sampai rombongan petugas baru mulai dengan perondaan mereka. Ini tentu merupakan kesempatan yang dicari bagi orang luar istana untuk menyusup masuk, dan sudah hampir dapat dipastikan, penyusup itu adalah seorang calon pembunuh. Yang ditugaskan untuk membunuh Kaisar. Jantung dalam dada Bilan berdebar tegang. Lanlan, kita harus berjaga di sini. Aku akan melakukan penjagaan di atas, dan engkau jagalah di bawah. Hati-hati, jangan lepaskan perhatianmu pada jendela kamar di mana Seri Baginda bermalam, bisik wah Bilan dan putrinya mengangguk. Tanpa diberitahu panjang lebar sekalipun, Lanlan sudah dapat menduga apa yang dikhawatirkan ibunya. Agaknya akan ada seorang dua orang atau bahkan lebih, pembunuh yang akan mencoba membunuh Kaisar. Ibu, apakah tidak perlu memberitahu komandan pengawal untuk memperkuat penjagaan bisiknya? Kuabilan menggeleng kepala. Kita belum pasti, kalau terlalu membuat ribut dan pihak mereka mengetahui, tentu niat itu dibatalkan. Ingat, banyak mata-mata pihak musuh. Kita harus melakukan penjagaan ini diam-diam, kita berdua saja. Dengan kekuatan kita berdua, ditambah kemampuan Seri Baginda sendiri, kiraku tidak akan ada pembunuh yang akan mampu mencelakai Seri Baginda, Hanglan tidak dapat membantah lagi. Memang benar juga apa yang dikatakan ibunya. Mereka hanya baru menduga saja, belum ada bukti. Kalau mereka menyampaikan kepada komandan pengawal, siapa tahu di antara pengawal ada yang menjadi orangnya pangeran Li Sencun dan tentu pembunuh itu tidak jadi datang, dan mereka berdua akan menjadi bahan tertawaan karena laporan mereka tidak ada buktinya. Ia mengepal tinju. Kalau si pembunuh berani muncul, ia akan menghajarnya. Kua bilan meloncat naik ke atas wuungan rumah dan bersembunyi. Ia tadi, ketika menanti puterinya, melihat Bumeling, dayang yang telah menjadi kekasih kaisar, mengetuk pintu kamar selir keempat dan mengatakan bahwa ia diutus oleh permaisuri. Dayang itu diperkenankan masuk dan daun pintu ditutup pula. Kua bilan menduga-duga apa yang menjadi keperluan permaisuri mengutus dayang itu menemui kaisar yang bermalam di kamar selir keempat. Ia teringat, dayang Bumeling itu serba bisa. Mungkin ia disuruh bermain musik, atau disuruh memijati tubuh seribaginda karena dayang ini memiliki tangan yang kuat dan ahli memijat. Ia sendiri pernah merasakan dipijat oleh dayang itu sampai tertidur pulas. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan dengan masuknya dayang itu ke kamar selir keempat. Menanti merupakan pekerjaan yang amat melelahkan. Menanti sesuatu, apalagi sesuatu yang menegangkan hati, membuat waktu seolah merayap seperti siput. Detik demi detik diperhitungkan dan yang dinanti-nanti tak kunjung tiba. Akan tetapi, akhirnya, rombongan ronda terakhir lewat lorong depan kamar selir keempat itu. Karena maklum bahwa kaisar malam itu berada di situ, para peronda tidak berani mengeluarkan suara gaduh, bahkan langkah kaki mereka pun mereka atur agar mereka jangan mengeluarkan suara. Lan-Lan dan ibunya melihat rombongan peronda terakhir ini. Setelah mereka lewat, maka saat yang menegangkan itu sebentar lagi akan tiba. Setelah melakukan perondaan itu, maka semua petugas jaga akan berkumpul di gardu penjagaan untuk diganti oleh rombongan petugas lain yang akan berjaga sampai pagi. Dan pada saat pergantian penjaga itulah, istana bagian puteri ini akan kosong dan tidak terjaga. Kuabilan yang lebih dahulu melihat dua sosok bayangan hitam yang berkelebatan cepat menuju ke kamar itu. Karena ia bersembunyi di wulungan, maka ia dapat lebih dahulu melihat bayangan-bayangan itu daripada puterinya. Ia lalu menyambitkan biji jagung yang dibawanya ke arah puterinya bersembunyi dan itu merupakan isyarat bagi Lan-Lan bahwa yang dinanti-nantikan sudah tiba. Bagaimana tabah pun hati Lan-Lan, ia berdebar tegang juga dan ia sudah mempersiapkan pedangnya. Juga Kuabilan sudah mencabut siang kiam, sepasang pedang, dan menanti datangnya musuh. Kuabilan melayang turun dengan gerakan seperti seekor burung Raja Wali dan ia sudah mendekam di dekat puterinya. Menurut perhitungannya tidak mungkin penjaya memasuki kamar dari atas, karena atas istana itu kokoh kuat tidak dapat ditembus. Mereka tentu akan mencongkel jemela atau mendobrak pintu, pikirnya, maka ia mendahului turun dan berkumpul dengan puterinya karena melihat bahwa yang datang adalah dua orang. Kini dua bayangan itu berkelebat dan sudah berdiri di dekat kamar. Betapa cepat dan ringannya gerakan mereka, pikir Kuabilan terkejut. Kedua, orang itu memakai pakaian hitam dan muka mereka ditutup sapu tangan hitam, hanya mati mereka yang nampak, metu yang mencorong. Tubuh mereka sedang saja, akan tetapi ia dapat menduga bahwa mereka adalah seorang laki-laki dan seorang wanita. Mereka tidak boleh dibiarkan masuk kamar, pikirnya dan ia pun menyentuh lengan puterinya lalu meloncat keluar sambil membentak. Penjahat keji, menyerahlah kalian melihat ibunya sudah keluar, lan-lan juga meloncat keluar dan menodongkan pedangnya. Kedua orang itu adalah Hou Ling dan Desyong Ki. Tentu es aja mereka berdua terkejut bukan main. Menurut perhitungan pangeran Li Sengcun, pekerjaan mereka itu akan berjalan lancar. Dan memang tadi ketika mereka menyelingap masuk pada saat pergantian penjaga, mereka dapat melakukan penyusupan itu dengan amat mudah dan tak seorang pun mengetahuinya. Akan tetapi, kenapa kini tiba-tiba muncul dua orang wanita cantik dengan pedang di tangan menyambut mereka dengan sikap seolah-olah sudah mengetahui akan kedatangan mereka? Bahaya, pikir mereka dan keduanya serentak menyerang dengan pedang mereka. Desyong Ki menyerang Kua Bilang yang memegang sepasang pedang, sedangkan Hou Ling menyerang Lan Lan yang masih amat mudah. Terdengar bunyi benturan pedang dan Lan Lan teruyung ketika pedangnya bertemu dengan pedang Hou Ling. Ia jauh kalah kuat. Juga Kuabi. Lan terkejut bukan main ketika sepasang pedangnya menangkis sambaran pedang lawan karena ia merasa betapa kedua tangannya tergetar hebat. Kiranya lawannya itu memiliki tenaga Sinkang yang amat kuat. Sementara itu, mendapat kenyataan bahwa dua orang wanita itu tidaklah terlalu kuat, Siong Ki cepat berseru. Cepat lakukan, aku yang menahan mereka Hou Ling mengerti. Ia pun meloncat ke arah jendela sambil memutar pedangnya dan ia pun menerobos masuk ke dalam kamar. Melihat ini, Bilang terbelalak khawatir. Sri Baginda ia menjerit dan hendak mengejar ke dalam kamar melalui jendela. Karena seluruh perhatiannya ditujukan kepada keselamatan Kaisar, ia sama sekali menjadi lengah terhadap diri sendiri dan saat ini dipergunakan oleh Siong Ki untuk mengelebatkan pedangnya. Cap pedang itu menembus dada kanan bawah pundak kuabilan. Melihat ini, Lan Lan menjerit dan pedangnya menyambar dasyat ke arah lengan Siong Ki. Pemuda ini mengelak, akan tetapi pedang Lan Lan masih mengenai kain hitam penutup mukanya sehingga kain itu terkait dan terbuka. Lan Lan terbelalak menatap wajah pemuda yang tampan itu. Hanya sekejap saja akan tetapi wajah itu tidak akan pernah dilupakan Lan Lan, wajah orang yang telah meluka ibunya. Kuabilan memang seorang wanita hebat. Biarpun dadanya sudah terluka parah, namun ia masih bertahan dan meloncat masuk ke dalam kamar yang jendelanya sudah bobol itu. Ia melihat betapa orang berkedok hitam yang tadi sudah menghampiri pembaringan yang kelamunya tertutup, menggerakkan pedangnya membacok. Jangan kuabilan mengeluh, akan tetapi terlambat. Pedang sudah dibacokan ke arah tengah pembaringan. Krok si kedok hitam yang bukan lain adalah Hou Ling itu terkejut dan terpekik sehingga mudah diketahui ia seorang wanita. Pembaringan itu kosong. Dan tiba-tiba saja kamar yang tadinya remang-remang itu menjadi terang-benderang dan muncullah seribaginda kaisar Teng Takung dengan pedang di tangan dan senyumnya yang mengejek. Wanita kedok hitam itu terkejut, maklum bahwa ia telah terjebak. Ia hendak meloncat keluar, akan tetapi kuabilan menghadang dan menodongkan pedangnya. Kaisar melihat betapa dada kuabilan berlumuran darah. Ia terkejut dan marah sekali, pembunuh jahat bentaknya dan dia pun menyerang. Terpaksa Hou Ling menangkis dan kaisar terkejut karena wanita berkedok itu ternyata memang lihai sekali. Kuabilan menahan nyeri di dadanya membantu kaisar menyerang Hou Ling. Sementara itu, begitu kedoknya terlepas dan gadis cantik itu menatapnya tajam, di Siong Ki terkejut. Apalagi mendengar jerit Hou Ling di dalam kamar dan dikejar oleh wanita yang seorang lagi, bahkan kini terdengar teriakan wanita yang melengking, pembunuh. Perampok. Penjahat, tolong, tolong, oooong disusul pula suara. Kentungan, Siong Ki maklum bahwa dia dan Hou Ling telah gagal. Dia lalu melompat ke atas wuungan rumah. Dia harus dapat melarikan diri sebelum para pengawal datang mengeroyuknya. Melihat laki-laki itu meloncat ke atas wuungan, Lan Lan tidak mengejarnya. Pertama, karena penjahat itu lihai bukan main dan kedua, ia harus membantu ibunya yang sudah terluka dan menolong kaisar. Ia pun melompat ke dalam kamar melalui jendela yang sudah terbuka itu. Dan ia melihat wanita berkedok itu sedang berkelahi melawan kaisar yang dibantu ibunya. Ia melihat betapa dada ibunya berlumur darah, namun ibunya masih menggerakkan siang kiam dengan dasyat. Ia pun terjun dalam pertempuran itu membantu dan mengeroyok si wanita kedok hitam. Hou Ling menjadi sibuk sekali. Menghadapi kaisar saja, ternyata ia hanya mampu mengimbangi dan wanita cantik yang sudah terluka parah itu masih terus mendesaknya. Kini ditambah lagi munculnya gadis cantik tadi yang juga lihai, juga terdengar derap kaki di luar kamar. Maka taulah ia bahwa ia tidak akan dapat lolos lagi. Ia tidak mempunyai permusuhan pribadi dengan kaisar. Kalau ia tadi hendak membunuh kaisar, hal itu hanya karena hendak melaksanakan perintah pangeran Li Sengcun untuk mendapat imbalan kedudukan. Maka kini melihat dirinya terancam dan usaha ni gagal, Hou Ling mencari jalan hendak melarikan diri. Akan tetapi agaknya gerakannya diketahui kaisar yang cepat menusukan pedangnya. Hendak lari ke mana kau, keparat. Tusukan itu kuat sekali. Hou Ling harus mengerahkan tenaga untuk menangkisnya, akan tetapi pada saat itu, pedang di tangan Hang Lan juga sudah membacok kepalanya. Terpaksa Hou Ling mengerahkan tenaga pada tangan kirinya dan dengan nekat menangkap pedang Hang Lan itu. Tangan kirinya berhasil mencengkeram pedang itu, sedangkan pedang di tangan kanan menempel pada pedang kaisar. Saat itu dipergunakan oleh kuah bilan yang sudah lemas untuk menubruk maju dengan pedangnya. Blas pedangnya menusuk dada Hou Ling sampai tembus ke belakang. Hou Ling mengeluarkan rintihan dan terkule roboh. Akan tetapi, bilan juga tentu roboh kalau tidak cepat dirangkul kaisar. Kini para pengawal berhamburan masuk, hanya untuk menyingkirkan mayat Hou Ling setelah kedoknya dibuka dan semua orang tahu bahwa ia adalah tokoh Kang Hou yang berjuluk di Toksio Chia, putri angkat datuk sesatou Kok Sian dari Lyong San. Kuah bilan rebah di atas pembaringan, ketika Suman, ia memanggil nama anaknya lirih. Lan, Lan. Ibu, aku di sini. Ibu kata Lan Lan yang merangkul ibunya dengan cemas sekali. Sedangkan kaisar duduk dengan wajah muram tak jauh dari pembaringan. Di situ nampak pula Bu Mei Ling yang berjasa besar. Ternyata Taikam Kurus yang membayangi Dayang itu adalah orang kepercayaan Bu Mei Ling. Dayang yang menjadi kekasih kaisar ini sudah curiga akan gerak-geri. Dayang dari pangeran Li Sengcun yang sering keluar masuk istana bagian putri tanpa alasan tel tentu, maka ia menyuruh Taikam kepercayaannya untuk membayangi. Taikam itu, seperti juga Hang Lan, telah mendengar percakapan antara Dayang itu dan Taikam Seng Ho, maka dia cepat melapor kepada Bu Mei Ling. Wanita yang selain cantik jelita juga amat cerdas ini segera dapat menduga apa yang akan terjadi. Ia dapat menduga bahwa keselamatan kaisar terancam untuk memberitahu begitu saja tentu ia tidak berani, apalagi kaisar sedang bermalam di kamar selir keempat. Ia akan dianggap melanggar aturan, mengganggu kaisar. Maka, ia cepat menghubungi permaisuri yang amat baik kepadanya dan akhirnya, setelah mendengar laporannya, permaisuri mengijankan ia menemui kaisar di kamar selir keempat dengan membawa tanda perintahnya. Demikianlah, Bu Mei Ling berhasil memasuki kamar selir keempat dan ia menceritakan semuanya kepada kaisar Teng Tai Chung. Kaisar mula-mula tidak percaya bahwa pangeran Li Seng Cun akan berhianat, akan tetapi akhirnya dia mau juga pindah ke kamar sebelah dan membiarkan kamar tidur itu kosong dengan kelamu tertutup. Kemudian, ternyata bahwa perhitungan Bu Mei Ling benar. Andai kata Dayang ini tidak melaporkan, mungkin saja diadan selir keempat yang tidur di pembaringan itu telah menjadi korban pedang pembunuh. Ibu Hang Lan memanggil ibunya dan menangis. Melihat luka yang diderita ibunya, gadis ini maklum bahwa tidak ada harapan lagi bagi ibunya untuk dapat hidup setelah menderita luka separah itu. Lan Lan, aku, aku bukan ibumu, Lan Lan terbelalak dan merangkul ibunya. Ia mengira bahwa ibunya sudah bicara kacau karena penderitaannya. Sudahlah, ibu, jangan banyak bicara, ibu harus beristirahat, katanya Terisak. Wanita itu menggeleng kepalanya. Dengar, Lan Lan, aku, aku bukan ibu kandungmu, engkau, ku culik. Ketika berusia dua tahun, ibu Bilang Kaisar juga berseru dan kini dia mendekati, duduk di tepi pembaringan. Sudahlah, engkau harus beristirahat, benar seperti yang dikatakan Hang Lan. Seri Baginda, maafkan saya, saya telah membuka rahasia Hang Lan. Ia berhak mengetahui, maafkan saya, saya tidak dapat melayani paduka, hanya sampai di sini. Harap paduka menjaga diri baik-baik, harap paduka jangan mudah percaya kepada orang lain. Banyak manusia busuk di dunia ini. Bilang ibu, Hang Lan berkata dengan air mati bercucuran, Kenapa ibu mengingkari aku sebagai puteri ibu? Mengapa gadis itu merasa hatinya seperti ditusuk-tusuk? Tadi, ibunya mengatakan bahwa ia bukan puteri kandung kaisar yang selama ini dianggap sebagai ayahnya. Dan hal itu saja sudah menyakitkan hatinya, kini ditambah lagi pengakuan ibunya bahwa ia juga bukan anak kandung ibunya, bahkan ibunya ini menculiknya ketika ia berusia dua tahun. Dan, dunia seakan kiamat rasanya ketika ia mendengar ucapan itu. Lan Lan, kau, bukan anak kandungku, tanyakan kepada, seribah ginda, selamat tinggal. Tanda petik. Bilang ibu, UU Hang Lan jatuh pingsan dan segera ditolong oleh Bu Meling yang memanggil Dayang. Seorang perwira menghadap kaisar dan mengabarkan bahwa istana pangeran Li Sengcun sudah disergap, pangeran itu beserta semua anggota keluarganya telah ditangkap. Akan tetapi pembunuh yang menjadi kaki tangan pangeran Li Sengcun tidak dapat ditemukan. Masukkan mereka semua ke dalam penjara, dan jaga ketat. Kami sendiri yang akan mengadilinya kata kaisar dengan lesu karena dia merasa berduka sekali karena kematian Kuabilan. Setelah wanita itu tewas, barulah dia teringat betapa setianya Kuabilan, sejak menjadi pengawal pribadi sampai menjadi selirnya. Betapa wanita itu tidak pernah menuntut sesuatu, tidak berusaha menaikkan kedudukannya, bahkan hidupnya tetap sederhana. Dia pun teringat betapa berbulan-bulan dia seperti melupakan selir ini, tidak pernah mendekatinya. Dia merasa menyesal sekali. Kaisar duduk seorang diri di dalam kamarnya. Dia menyuruh pergi semua dayang dan dia telah menyuruh Bumeling datang menghadapnya di kamarnya. Dia merasa lelah dan pusing. Terlalu banyak urusan dihadapinya dan kesemuanya tidak ada yang menyenangkan hatinya. Pertama-tama, kematian Kuabilan yang tadi pasti telah dimakamkan jenazahnya. Lalu dia harus mengadili adiknya sendiri, Pangeran Li Sencun, dan hal ini baru akan dilakukan besok. Kemudian melihat keadaan Lanlan yang selalu mengurung diri dalam kamar dan menangis, dia tahu bukan hanya menangis karena ketian Kuabilan, melainkan juga menangis karena terbukanya rahasia dirinya, bahwa ia bukan putri kandung Kaisar, juga bukan anak kandung Kuabilan. Dan ada lagi urusannya dengan Bumeling, dayang yang pernah digaulinya, selir yang tidak resmi. Ucapan sahabat yang dipercayanya, yaitu Im Yang Sengcu, Tosu Ahli Sihir dan Peramal itu, tak pernah dilupakannya. Tosu itu mengatakan bahwa menurut pernitungan perbintangan, kerajaan Teng akan terlepas dari tangan keturunan keluarga Li, dan jatuh ke tangan seorang wanita dari keluarga Bu. Hal ini sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana mungkin tahta kerajaan jatuh ke tangan seorang wanita? Kalau terampas oleh marga lain, marga Bu umpamanya, hal itu masih ada kemungkinan, karena bukankah sejak keribuan tahun yang lalu, dinasti demi dinasti bermunculan dan tidak ada keluarga yang memegang tahta kerajaan turun-temurun secara abadi? Akan tetapi seorang wanita? Akan tetapi Im Yang Sengcu, Tosu Sakti itu, merasa yakin karena sudah mengulanginya melakukan perhitungan bintang. Bahkan Im Yang Sengcu mengatakan bahwa wanita itu kini sudah berada di istana. Tentu saja Kaisar terkejut dan cepat menyelidiki dan ternyata, satu-satunya wanita bermargabu di istananya adalah Bu Meling, dayang yang pernah membuatnya tergila-gila karena cantik jelita, lembut dan cerdik. Tentu saja Kaisar tidak ingin ramalan Im Yang Sengcu akan terjadi, maka dia sudah mengambil keputusan untuk membunuh Bu Meling. Daripada kelak menjadi malapetaka, atau setidaknya akan membuat dia tidak nyenyak tidur dan tidak enak makan, lebih baik wanita itu dinyahkan, dibunuh. Memang kejam, karena gadis itu tidak bersalah, akan tetapi demi menjaga kelangsungan keluarga Li memegang tampuk pemerintahan Kerajaan Teng, demi kelangsungan Kerajaan Teng yang dengan susah payah dia bangun bersama mendiang ayahnya, tidak mengapalah mengorbankan nyawa seorang gadis dayang. Sedianya, pelaksanaan hukuman mati terhadap Bu Meling akan dilaksanakan hari ini. Akan tetapi, semalam terjadi peristiwa yang hampir merenggut nyawanya itu. Dia terancam maut, dan penyelamatnya justru Bu Meling. Memang, Kuabilan dan Hanglan juga diam-diam melindunginya, akan tetapi dua orang pembunuh. Itu terlalu lihai dan seandainya tidak ada Bu Meling yang memujuknya pindah ke lain kamar, seandainya Bu Meling tidak memberitahu dan dia sudah pulas di balik kelamu itu bersama selirnya keempat, sangat besar kemungkinan dia dan selirnya sudah tewas oleh pembunuh. Bu Meling semalam telah menyelamatkan nyawanya, bagaimana mungkin hari ini dia membunuh gadis itu? Daun pintu terketuk perlahan. Masuk kata Kaisar. Daun pintu terbuka perlahan dan muncullah Bu Meling. Gadis ini belum 20 tahun usianya, namun pembawaannya sudah matang. Wajah cantik jelita dan segar, sepasang matanya jeli dan lembut seperti mati burung hong, mulutnya yang kecil dengan bibir merah basah itu selalu terhias senyum, wajahnya tak pernah nampak keruh, selalu ceria berseri bagaikan setangkai bunga seruni yang sedar oleh embun pagi. Pakainya sederhana, dari sutra yang tipis halus, rambutnya yang hitam panjang digelung sederhana seperti para dayang dan hal ini saja sudah membuktikan bahwa ia tidak berambisi, biarpun ia sudah menjadi selir Kaisar walau belum resmi, namun tidak menonjolkan diri dan masih bersikap seperti seorang dayang. Dengan lembut Bu Meling menutupkan kembali daun pintu, kemudian melangkah masuk, langkahnya halus gemulai, mukanya ditundukan dan setelah berada di depan seri Baginda Kaisar yang duduk di atas pembaringan, ia pun menjatuhkan diri berlutut. Yang mulia, kata wanita itu sambil menunduk hormat, suaranya merdu dan lembut sekali. Begitu gadis itu berlutut di depannya, Kaisar mencium keharuman yang menjadi kesukaannya. Dia merasa segar mencium bau yang khas ini. Dia tidak tahu bahwa diam-diam Bu Meling telah menyelidiki dan mempelajari semua kesukaan Kaisar, makanannya, minumnya, keharuman bagaimana yang menjadi kesukaannya. Pendeknya, kini ia mengetahui sepenuhnya bagaimana untuk menyenangkan hati Kaisar, sampai hal yang sekecil-kecilnya. Misalnya Kaisar yang perkasa ini tidak suka melihat wanita yang terlalu berani, tidak suka dibantah, dan Kaisar ini lemah kalau menghadapi orang yang mengalah dan menyerah. Meling, bangkitlah, kata Kaisar sambil diam-diam mengagumi wanita ini. Dari tubuhnya keluar bau harum yang amat disukainya, dan pakaian gadis ini pun sederhana, dari sutra halus dan tipis sehingga dia hampir dapat melihat garis-garis tubuhnya yang bagaikan bunga sedang mekar semerbak. Bedaknya tipis-tipis hampir tidak kentara, bibirnya juga merah alami tanpa gincu, alisnya yang hitam itu tidak dibantu penghitam, rambutnya begitu hitam dan panjang, anak rambut yang halus itu melingkar-lingkar di dahi dan pelipis. Terima kasih, yang mulia, kata Bu Meiling sambil bangkit berdiri, dan gerakan bangkit dari berlutut ini pun sudah ia pelajari sampai matang. Bukan sembelarangan bergerak, melainkan gerakan. Yang lembut dan penuh kewanitaan sehingga nampak seperti tarian dan amat menarik hati. Kaisar Teng Tacung menghela nafas panjang, dan di dalam hatinya semakin tidak percaya akan ramalan sahabatnya. Bagaimana mungkin seorang wanita selembut ini kelak akan merampas kedudukan kaisar dan menjadi penguasa? Apanya yang diandalkan? Apa yang paduka kehendaki dari hamba, yang mulia? Hamba sudah siap melaksanakan segala perintah paduka, Meiling, aku lupa lagi tentang asal usulmu. Apakah engkau putri seorang bangsawan, seorang terpelajar atau seorang ahli silat yang tangguh senyum di bibir yang merah basah itu melebar, muka itu menunduk malu-malu dan sepasang matanya mengering dari bawah, manis bukan meing. Ayuh, paduka membuat hamba merasa malu sekali, yang mulia. Hamba hanyalah anak dusun, dari keluarga petani biasa dan hanya berkat budi kebaikan yang mulia saja. Maka hamba dapat memperoleh kehormatan dan kemuliaan seperti sekarang ini, menjadi hamba paduka yang setia. Kaisar mengangguk-angguk dan tersenyum. Bagaimana mungkin dia membunuh seorang dayang, bahkan selir seperti ini? Meiling, katakan, sampai di mana kesetiaanmu kepadaku? Aku mengerti, peristiwa semalam, ketika engkau menyelamatkan aku dari ancaman malapetaka. Merupakan buah dari kesetiaanmu, akan tetapi sampai di mana batas kesetiaanmu kepadaku wanita yang tadinya menunduk itu kini mengangkat mukanya. Kaisar tertegun. Seolah baru sekali ini dia berkenalan dengan wajah itu, padahal, pernah wajah itu membuatnya tergila-gila. Metu itu demikian indahnya, penuh kejujuran dan mulut itu, tersenyum penuh ketulusan. Yang mulia, tidak ada batasan kesetiaan hamba kepada paduka. Jiwa ragu hamba ini hamba serahkan kepada paduka, yang mulia, mati hidup hamba berada di tangan paduka, kaisar itu merasa terharu, akan tetapi dia ingin meyakinkan. Bagaimana kalau aku menghendaki agar engkau mati untukku, sekarang juga dia memandang tajam wajah itu untuk menyelidiki isi hatinya. Akan tetapi wajah itu tidak nampak terkejut, bahkan senyumnya semakin manis, metu itu memandang demikian lembut seperti mati seorang bayi. Hamba siap melaksanakan perintah paduka, dengan taruhan nyawa. Hamba akan mati dengan metu, terpejam dan mulut tersenyum. Kalau dengan itu hamba dapat membahagiakan paduka, kaisar tengk pacung semakin terharu, tangannya meraih dan dilain saat dia sudah menarik meyling dan di pangkunya dayang itu, dirangkulnya dan diciuminya dengan penuh rasa sayang. Meyling hanya memejamkan metu dan menyerah. Meyling, apakah ada dalam lubuk hatimu keinginan untuk kelak menjadi seorang kaisar wanita? Meyling membuka matanya dan terbelalak. Pandang matanya penuh keheranan dan penyangkalan. Duhai, yang mulia, apa artinya pertanyaan paduka ini? Bagaimana hamba mempunyai keinginan gila seperti itu? Dapat melayani paduka sajalah yang merupakan idaman hati hamba, dan yang membahagiakan hati hamba, tidak ada keinginan lain, sambil mendekat tubuh yang mungil itu, kaisar tertawa bergelak. Hahaha, bagaimana mungkin aku pernah mempercayai omongan yang mengatakan bahwa kelak kerajaan ini akan terjatuh ke tangan seorang seperti engkau? Hahaha yang mulia, orang yang mengeluarkan omongan seperti itu pasti adalah seorang yang berniat buruk, mungkin pengkhianat yang hendak menjatuhkan kerajaan teng yang jaya, hahaha, bukan, bukan pemberontak, bukan penjahat. Im Yang Sengcu yang mengatakan itu, berdasarkan ramalan hitungan perbintangan, mendengar ini, Mei Ling turun dari atas pangkuan kaisar, menjatuhkan diri ke atas lantai dan berlutut, suaranya terdengar memelas ketika ia berkata, Yang mulia, itu adalah fitnah yang teramat keji. Kalau paduka mempercayai omongan keji itu, silakan paduka membunuh hamba untuk menenangkan hati paduka. Tanda petik, kaisar menarik tubuh-tubuh Mei Ling kembali ke atas pangkuannya dan mengelus rambut kepalanya. Sudahlah, aku pun tidak percaya sepenuhnya. Buktinya sekarang aku ingin engkau melayani ku, bukan? Lupakan ucapan peramal itu, Mei Ling tenggelam ke dalam detapan kaisar Teng Tai Chung.